Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di room peteki, calonan ada Honda Scoopy 2021 keluhannya tenaganya kurang, ketika di bejegas itu nggak bisa langsung lari nahan memang semua Scoopy begitu ya, jadi kalau keluhannya begitu hal yang wajar kalau nggak mau wajar harus sedikit diupgrade, untuk menurut saya ini pakai roller 14 jam banyak yang nyari 14 jam itu agak sulit dan hasilnya itu keiritannya 64,7, kalau pakai standar itu malah 62 jadi kok bisa ngirit ya, aku juga bingung tetapi kalau saya perhatikan dari penggunaannya, itu ketika pakai roller yang 14 gram dia itu rpmi cepat naik, kecepatannya juga jadi selaras gitu nah tetapi ada badasannya pula ketika nanti rollernya terlalu ringan bisa lebih tenaganya enteng silangan roller untuk Scoopy, yang lebih ringan lagi, batas maksimalnya berapa agar tetap dapat keiritannya, tenaganya dan pula nyaman dipakai banyak yang lo roller racing itu nggak bisa enak Insya Allah tetap ada ya solusinya ini masih standaran ya, ini kita ambil tiga aja ini pakai roller vario 125, standarnya 125, sama 15 gram diseling dengan rollernya sepin yang 12 gram jika dihitung-hitung, maka 12 tambah 15, 27 bagi 2, 13 setengah jadi kalau 14, ini jadinya 13 setengah, jadi selesainya setengah gram tapi kayaknya ini batas maksimalnya ya kalau misalkan meh di full 12, nggak enak motornya nanti kita review di video selanjutnya, atau nanti kita coba sedikit jalan untuk posisinya bisa di sebelah kanan atau kiri, nanti karakternya berbeda terus kocokkan aja, silahkan boleh dicoba-coba masing-masing pastikan fisletnya masih kenceng ya terlihat ya jika pergerakannya bibel sudah tertahan jadi harapannya nanti ketika digas awal agak dadaan dikit itu bibelnya belum melar, tenaganya ngumpul dulu jadi delaynya itu bisa hilang selamat menikmati untuk kilometer pemakaian bengsinya ini nggak bisa jadi patokan ya karena makanya gas-gasan untuk tenaganya ketika dipetot gas itu dia nggak delay ada sedikit pengurangan tenaga tetapi nggak sampai delay kayak batuk mundur itu nggak ada jadi untuk 12-15 ini cocok buat buka-buka gas dengan kondisi gas-gasannya itu masih enak dan pula belum ada rasa gereng ibaratnya kalau motor ini 12x15 itu kayak bit FI kalau yang suku bisa yang 14 gram itu kayak bit ISP jadi masih ada molernya dikit ketika digas kalau ini enak banget silahkan untuk dicoba menurut saya untuk motor scoopy bit kayak ini yang terbaru itu tetap di silang antara itu 12x15 kalau 12 full pasti nggak enak gareng-gareng aja tapi tenaganya malah kurang lepas karena tertahan oleh torsi dan roller yang terlalu ringan semoga bermanfaat RombaTiki Channel mantap terima kasih 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 terima kasih